Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di KRIPTO INGIN Selamat siang teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kita semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi Dan tidak lupa juga Yang sudah subscribe dan join telegram group Kalian berhak mengikuti giveaway dari saya Jadi buat teman-teman semua ya Yang belum subscribe dan join telegram group Silahkan lakukan dua hal ini Dan ingat untuk pengumuman Akan saya umumkan di channel telegram dari KRIPTO INGIN Untuk linknya ada di deskripsi Silahkan join di sana teman-teman Oke, buat para pecinta otomotif ya Khususnya race motor teman-teman ya Di sini saya openingnya di Indonesia Race Champion teman-teman ya Kemarin ya Indonesia Race Champion ini baru mengadakan event besar Teman-teman semua pasti sudah tahu lah ya Indonesia Race Champion itu pasti sudah tahu teman-teman ya Nah di sini teman-teman ya Teman-teman bisa lihat sendiri ya sebelum saya masuk Di sini sponsor-sponsor dari balap motor Indonesia ini teman-teman ya Indonesia Race Champion ini Ada mencuri perhatian sedikit teman-teman ya Race One Teman-teman bisa lihat di foto ini teman-teman ya Race One Ini sebenarnya Race One ini sudah lama teman-teman ya Sudah lama dan kali ini ya Race One ini membuat salah satu token ya Atau koin ya Yang akan di pre-sale besok ya Akan di pre-sale besok ya Jadi ini token atau koin yang betul-betul bisa dibilang Apa ya Bukan token atau koin yang main-main ya Saya berprediksi jangan sampai dia kayak itu ya Kayak token-token yang tiba-tiba naik dan tiba-tiba listing dan tiba-tiba pump dan maintain teman-teman Saya percaya seperti itu kenapa Karena di sini dia sudah meng-sponsori event-event besar Berarti di sini dia bukan token atau koin yang kaleng-kaleng ya Langsung kita lihat dulu ya Oke dengan nama besar ya Dengan nama besar kali ini dia sudah membuat token ya Atau koin Race One namanya teman-teman Nah teman-teman bisa lihat di sini ya di twitternya ya Race One token ini dia akan upcoming pre-sale event ya Tanggal 27 sampai 31 Mei 2022 ya Nanti dia akan launchpadnya di pink sale final ya Pre-sale-nya di harga 1,5 dolar ya Listing price-nya nanti di 2 dolar Wow jadi bayangkan teman-teman bisa untung berapa persen tuh ya Kalau pre-sale price-nya 1,5 listing-nya di 2 dolar ya Berarti untung sekitar 0,5 dolar per token atau per koin Jika kalian punya ya teman-teman Itu listing price-nya teman-teman ya Itu listing price-nya yang 2 dolar Bagaimana ya teman-teman ya Pas listing price itu biasanya langsung nge-pump ya Nge-pump Saya jelasin ini dulu ya Kalau masalah yang lebih ke dalam-dalamnya Saya akan bahas teman-teman ya Saya pasti akan bahas Tapi setelah saya explain ini dulu ke teman-teman Ini untuk twitternya saya sudah 100 Sudah 1.128 ya Padahal dia baru mulai di bulan Maret Tapi it's okay lah ya Yang mending dia nama besar Menurut saya seperti itu ya Bukan token-token yang hadir atau Koin-koin yang hadir gak tau dari mana gitu loh teman-teman Ini memang token atau koin resmi Yaitu raise one token teman-teman Oke selanjutnya apa sih ini raise one token teman-teman ya Saya akan langsung gas Oke raise one token ya Raise one token will become the market leader of blockchain technology in the motorsport industry teman-teman ya Kita harus translate dulu biar teman-teman di rumah juga bisa paham ya Karena saya juga ya seperti kalian tau lah Oke raise one token akan menjadi pemimpin besar teknologi blockchain di industri olahraga motor Wow Dan disini ya dia berdiri di jaringan Binance Smart Chain ya Dan ini alamat kontraknya sudah ada teman-teman bisa lihat sendiri Kita akan ulas pelan-pelan dan yang pastinya jelas Kalau koin ini masalah jelas dan tidaknya Saya percaya ini jelas teman-teman ya Karena sekelas race champion Indonesia saja Indonesia race champion saja percaya dan mengenal dengan raise one ini teman-teman ya Dan disini untuk kontrak token sudah ada teman-teman Sudah lihat di atas ini kontrak tokennya Dan disini kertas putihnya teman-teman Langsung bisa di download ya Teman-teman langsung bisa download dan pelajari disana Disini saya akan bahas overall yang sangat-sangat penting teman-teman ya Kontrak token teman-teman sudah tahu sendiri ya Yang tadi ya di Binance Smart Chain juga jelas ya Bukan cuma bukan sekedar kontrak-kontrak karena ya Oke kita lanjut Motorsport adalah istilah global yang mendukungkan untuk mencakup kelompok acara olahraga ya Teman-teman pasti tahu lah ya kalau untuk motorsport ya Motorsport menjangkau lebih dari 194 negara di seluruh dunia Dan selain Olimpiada dan Piala Dunia FIFA ya Ada beberapa olahraga lain dengan daya tarik global seperti itu Jadi teman-teman pasti tahu lah untuk event dari apa namanya Rice Champion kemarin itu pasti tahu teman-teman Dan disponsori oleh Rice One Token ini teman-teman Atau nanti logonya itu atau kodenya teman-teman ya Dia kalau sudah di market nanti namanya RONE RONE ya Tulisannya RONE seperti ini teman-teman ya RON ya Akan memungkinkan pemegang untuk terhubung dan terlibat dengan motorsport secara aman Melalui teknologi blockchain yang canggih di Binance Smart Chain teman-teman ya Dia nanti langsung listing ya teman-teman ya Langsung listing di Hotbit untuk utamanya Jadi silahkan ikut ya Saya mau remind lagi Kalau masalah project semua teman-teman pasti bisa browse ya Teman-teman pasti bisa Dior sendiri ya Kalau masalah project dan lain-lain Tetapi saya mau ingatkan Untuk kita cuan langsung jangan lupa ikut besok teman-teman ya Tanggal yang tadi yang ada di Twitternya Dia akan pre-sale ya Dia akan pre-sale di Pink Sale ya Oke masalah yang ada ya Ada banyak masalah dalam industri olahraga motor menggunakan metode tiket tradisional Dan platform yang tidak terpercaya ya Tiket black market juga ada Tiket palsu ya Banyak yang gitu-gitu lah Kalau merchandise Merchandise palsu Jadi banyak sekali masalah dalam industri motor teman-teman ya Dan ini di masalah pertiketan lah Bisa dibilang begitu teman-teman ya Nah dan disini ya RACE1 token ini dia akan kasih solusi teman-teman ya Dia akan mengembangkan solusi untuk masalah utama di industri olahraga motor Dia akan menggunakan sistem tiket cerdas pada blockchain Atau smart ticket teman-teman ya Merchandise juga pembelian melalui RACE terpercaya ya Di one marketplace teman-teman Jadi dia akan buat salah satu market sendiri Untuk fundamentalnya lah ya teman-teman Market sendiri untuk menggunakan token ini Untuk membeli merchandise teman-teman ya Mungkin kita bisa beli helmet disana Bisa beli seperti di gambar ini ya Jaket reading ya teman-teman ya Dan disini ada collectible teman-teman NFTS asli tersedia di RACE1 NFT marketplace Jadi dia akan juga membuat marketplace khusus untuk NFT teman-teman ya Memanfaatkan teknologi blockchain untuk kepercayaan dan keamanan ya Disini mata uang digital untuk industri motor sport teman-teman ya Metode pembayaran baru di dunia olahraga Mata uang digital untuk memungkinkan pembayaran antara tim Olahraga motor dan penggemar teman-teman Jadi bisa dibilang hampir semua lini Akan dipakai token ini ke depannya ya Kita bisa lihat ya di Indonesia Race Champion kemarin Dia sudah mulai masuk di segi sponsornya Siapa tahu nanti ya ke depannya Dia akan pakai sistem ticketing Jadi teman-teman bisa bayangin tuh Kalau seandainya kita mau nonton balap-balap gitu teman-teman ya Kita mau nonton balap-balap gitu Pasti ke depannya untuk rencana Pasti kita mungkin membeli tiket secara online Dan bisa menggunakan si RACE1 ini ya teman-teman ya RACE1 token ini atau RON ini teman-teman Itu yang ke depannya teman-teman ya 500 juta pasokan maksimum Dia hanya 500 juta RON ya di Binance Smart Chain Teman-teman bisa tahu sendiri lah ya Penasehat KENS SW Hendrik Fixer teman-teman ya PEC SS Cameroon teman-teman Dan disini tim-tim pengembangnya jelas Dan saya mau jelaskan lagi ya Untuk kemitraan dari RACE1 ini teman-teman ya Ini bukan kemitraan yang fake ya Ini bukan kemitraan yang fake Dia berkemitraan dengan Lambo, dengan Honda, Yamaha ya Aston Martin, Ford ya Ducati Ini semua bukan ini ya Bukan apa namanya Ini bukan kemitraan atau bukan kerja sama fake teman-teman ya Ini kerja sama asli Dan untuk secepatnya teman-teman ya Di tahun 2020 ini dia akan listing di PancakeSwap Pada bulan Juni dengan yang lain Mengikuti teman-teman ya Seperti CoinMarketCap, CoinGecko, GetIO, BitMart, Binance bahkan ya Tapi saya rasa ya Kalau untuk fundamentalnya seperti itu Dia akan lebih cepat di ini sih Lebih cepat di up ya Tokonomiknya teman-teman bisa cek sendiri disini ya Jumlah total RACE1 token atau RON Ditetapkan sebesar 500 juta Dan distribusinya adalah sebagai berikut ya Disini 12% Tim-tim inti dan penasihat ya Memfasilitasi kemitraan baru Disini 10% tujuan pemasaran 27% teman-teman Untuk ekosistem pertaruhan Atau staking ya Atau staking to earn Insentif amal dan pengembangan bisnis Ya penjualan strategis 21% Dan disini penjualan umum 10% ya Insentif motorsport 20% jadi benar ya teman-teman Dia punya insentif motorsport Berarti disini Akan selalu mendukung setiap ada event motorsport teman-teman Tapi saya pribadi berpikir Mungkin ini orang dalamnya grup olahraga dunia sih Yang punya ini ya teman-teman ya Akan dirilis sesuai dengan tonggak tertentu Yang diputuskan oleh pemegang token teman-teman Nah disini distribusi token teman-teman Sudah lihat di tokenomiknya lah Kalian pasti lebih tahu teman-teman ya Motorsport insentif Sudah ini yang saya bahas tadi ya Teman-teman bisa lihat sendiri Dan disini sponsor acara motorsport Ya mendukung komunitas balap Jadi akan ada mungkin Bukan mungkin ya Tapi saya sempat berbicara di grupnya mereka Dan sempat bertanya Kalau memang nanti setiap event Bahkan ya di setiap kota Mereka akan kumpulkan Grup-grup motor Ini race Token ini ya Race 1 token ini Dia bukan hanya di motor Teman-teman ya ingat Dia bukan di motor Bukan hanya di motor Tetapi di mobil juga ya Pokoknya yang berbicara race teman-teman ya Dia siap untuk Gelondorkan dana lah Ya Buat meng-support itu semua Karena bayangin saja Untuk awal pertama aja Dia sudah sponsor Indonesia Race Champion ya Dan disini dia Seperti yang saya bilang tadi Mendukung komunitas balap Exposure Merk teman-teman ya Merk race 1 token ini Akan dilihat secara luas Oleh banyak orang Melalui acara televisi Yang meningkatkan kesadaran Akan Merk Dari race 1 ini Race 1 token Hubungan vendor Membangun hubungan terkait industri Di industri motorsport teman-teman ya Disini keuntungan VIP Dan prioritas race 1 token holder Ya pemegang Memegang 10.000 token teman-teman Status pemegang VIP ya Disini status VIP adalah permanen ya Oke sorry loh teman-teman ya Disini kita lanjut ya Pemegang 5.000 token Status pemegang prioritas Oke Jadi disini ada langkah Ada ininya ya Ada tingkatannya untuk Para holder untuk mendapatkan VIP teman-teman ya Untuk roadmapnya teman-teman bisa lihat disini Untuk roadmapnya 2022 Kuartal 1 ya Konsepsi produk Membentukan tim penasehat Ide produk Sekarang dia sudah masuk di kuartal kedua Peluncuran token dan produk Nah teman-teman benar kan yang saya bilang tadi Kalau kuartal kedua Dia memang sudah mulai dari awal Tetapi di kuartal 2 Di tahun 2022 ini Dia baru saja meluncurkan token Makanya saya bilang tadi Race 1 token ini Mungkin memang Token resmi dari salah satu Brand otomotif Teman-teman Bisa jadi seperti itu ya Pengembang dan audit kontrak pintar Peluncuran token Daftar bursa Nah dia mas Dia sudah di penghujung Kuartal kedua di 2022 Nah untuk kuartal ketiga Kampanye pemasaran arus utama Oke kuartal ketiga Nanti peluncuran kampanye NFT Peluncuran platform Nanti dia akan platform sendiri Teman-teman ya 2023 kuartal 2 ya Kasus Kasus penggunaan token RON tambahan Jadi mereka akan Apa namanya Mengeksplore lagi lah Untuk RON token itu Race 1 token ini Bisa digunakan Dimana saja Kira-kira seperti itu Tapi series ini sudah sangat-sangat lengkap Nah saya mau remind lagi Teman-teman ya Ini pasti cuhan Karena kenapa saya ikut ya Untuk pre-sale ini saya ikut Karena saya lihat Saya yakin lah Kalau seandainya token atau coin Sudah gabung di Apa namanya Sudah gabung di Indonesia Race Champion Itu bukan kaleng-kaleng Makanya saya ikut Dan profitnya sudah dijelaskan tadi ya Di pre-sale-nya itu 1,5 dolar ya Untuk pre-sale Untuk di exchange-nya nanti Harga awalnya itu 2 dolar Teman-teman Jadi sudah pasti cuan ya Kalau menurut saya Dan itu saya ikut ya Dan sekali lagi Gunakan uang kalian ya Sebagai uang kalian gitu loh Oke dan disini teman-teman Saya sudah bahas semua ya Tentang yang disini Teman-teman Contact us teman-teman Saya mau bahas disini Oke disini ada Twitter ya Mereka sudah punya Twitter dan Instagram Teman-teman bisa cek Seperti yang saya review tadi Intinya teman-teman ya Nanti saya akan sertakan juga Teman-teman ya Saya akan sertakan file ya Dan link-linknya ada di deskripsi ya Teman-teman bisa cek disitu Untuk Dior disitu Kalau saya sih sudah Dior Sudah Dior lah ya Dengan RACE1 token ini teman-teman Teman-teman bisa lihat di Instagram juga ya Jadi intinya jelas teman-teman Oke untuk di pingselnya ini teman-teman ya Ini yang untuk di pingsel Nanti untuk link saya akan taruh di deskripsi Jadi kalian gak susah cari lagi Tinggal klik Kalian langsung masuk di pingsel Untuk RACE1 pre-sale ini teman-teman ya Disini teman-teman bisa lihat ya Lengkap semua Untuk adresnya ada Namanya RACE1 ya Token simbol RON Seperti yang saya katakan tadi teman-teman ya Token adresnya ada Supply-nya jelas 500 juta Token for pre-sale itu cuma hanya Hanya 4 juta token teman-teman ya Hanya 4 juta token Jadi jangan sampai kehabisan teman-teman ya Untuk liquidity-nya 2 juta 190 ribu ya Pre-sale 1 BNB sama dengan 200 RON token teman-teman ya Untuk first pre-sale-nya 30% teman-teman ya Investing for pre-sale 25% cuma 30 hari teman-teman Gampang-gampang Listing rate ya Untuk listing rate 1 BNB 150 RON Untuk soft cap Teman-teman bisa cek disini Hard cap-nya 20 ribu BNB Pokoknya jelas semua disini teman-teman bisa pelajari disini ya Liquid itu 75% teman-teman ya Oke pre-sale N ya Nanti dia akan start tanggal 27 Ini ya besok ya besok jangan lupa 27 jam 12 UTC ya Kalau bingung UTC itu Teman-teman tinggal tambahin 7 Kalau jam 12 UTC tambah 7 Berarti jam 19 Jadi jam 7 Indonesia Jam 7 WIB ya WIB Sudah start pre-sale teman-teman ya Sudah start pre-sale Dan nanti dia akan end pre-sale-nya ya Dia akan tutup pre-sale-nya di tanggal 31 Jadi cuma 27 28 29 30 31 Hanya 5 hari untuk pre-sale-nya Enggak berbulan-bulan ya teman-teman ya Oke nanti akan listing on di Pancake Swap nanti teman-teman ya Jadi jangan sampai ketinggalan lah Ingat besok teman-teman Oke Kira-kira seperti ini dulu teman-teman ya Saya juga mau ambil posisi Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua Dan selamat siang Sampai jumpa di video selanjutnya